Jadi kita sebagai kreator yang memakai musik orang itu kita hanya dapat bagian Nah sekarang pikirkan lebih baik pakai musik apa enggak karena kita hanya dapat wow Sangat enggak sebanding kalau saya pilih enggak pakai musik Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali Sahabat channel Tutor Santuy 86 semuanya Apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya Setelah beberapa hari enggak upload ya Dan akhirnya sekarang saya bisa mengupdate kembali, memberikan info kepada teman-teman mengenai monetisasi Facebooknya Dan disini yang akan saya bahas mengenai bagi hasil teman-teman Banyak banget para pemula khususnya ya Itu tidak tahu apabila teman-teman menggunakan musik yang berlisensi itu ada yang menyediakan bagi hasil Antara pemilik hak musik dengan video kita, hasil iklannya itu di pagi 2 Nah namun bagiannya itu berapa-berapa bang? Itu teman-teman belum pada tahu ya Sementara ini untuk para pemula Nah jadi di kesempatan kali ini saya ingin memperjelas Apabila teman-teman menggunakan musik orang lain Khususnya untuk musik yang memiliki hak cipta Teman-teman akan dikenakan sistem bagi hasil oleh Facebook Nah agar teman-teman tahu simak video ini ya Oke langsung saja kita menuju ke pembahasannya ya Jadi apabila teman-teman membuat konten di Facebook ya Terus menggunakan musik yang berlisensi atau menggunakan musik berhak cipta Teman-teman disitu akan dikenakan dua opsi ya Yang pertama teman-teman memang harus dihapus videonya Yang kedua disitu masih ada keringanan yaitu dengan bagi hasil Jadi untuk musik yang digunakan Untuk musik yang digunakan itu menyediakan bagi hasil Teman-teman harus menerima perubahan itu Kalau nggak diterima otomatis teman-teman harus menghapus videonya Nah disini berapa bagi hasilnya Antara pemilik video dengan pemilik musiknya Disini mari kita bahas bareng-bareng teman-teman Oke jadi disini saya sudah masuk di Meta for Creator ya Atau panduan meta Disini sudah dijelaskan lengkap banget mengenai Permasalahan bagi hasil ini Disini teman-teman perhatikan ya Apa itu bagi hasil dengan pemegang hak cipta musik Jadi yang diklaim hak musiknya itu hanya video versi panjang Sedangkan untuk video real itu belum ada Jadi kalau video real terklaim Ya kena pelanggaran langsung harus dihapus Kalau nggak gitu nanti teman-teman kena tameng merah Tapi kalau video versi panjang itu masih ada keringanan dengan cara bagi hasil seperti ini Oke dan mari kita bahas ini Disini dikatakan oleh Meta ya Di bagian ini Di Meta sudah dikatakan bahwasannya berkat kerjasama Meta dengan pemegang hak cipta musik Kreator berkesempatan untuk memonetisasi video berdurasi 60 detik atau lebih Di Facebook yang menyertakan musik berlisensi Daripada video tersebut dimonetisasi bagi hasil pendapatan musik Hanya tersedia untuk kreator yang memenuhi syarat untuk iklan in-stream Nah jadi hanya video in-stream dengan minimal durasi 60 detik Dan disini memenuhi kriteria kelayakan monetisasi kami Jadi yang hanya bisa menggunakan musik berlisensi dan disediakan keringanan bagi hasil Itu adalah ini teman-teman ya Yang sudah monetisasi iklan in-stream Dengan durasi video minimal 60 detik Yang memenuhi syarat kelayakan monetisasi Jadi nggak semua Jadi apabila teman-teman belum mendapatkan fitur monetisasi Terus kemudian kena klaim Ya otomatis teman-teman harus segera menghapus ya Kalau nggak dihapus nanti akan dikasih pameng merah Kalau teman-teman sudah monetisasi Facebook dengan iklan in-stream Di situ biasanya kebanyakan diminta untuk bagi hasil Apabila menggunakan musik yang berlisensi dari Facebook Terus kemudian di bawahnya ini Saat berpartisipasi Sebagian dari pendapatan iklan video Anda akan dibagikan ke pemegang hak cipta musik Di sini bagiannya Anda akan menerima 20% Jadi kita sebagai kreator Yang memakai musik orang itu Kita hanya dapat bagian 20%-nya saja Seumama kalau penghasilan iklan itu 100% ya 100% kita hanya dapat 20%-nya saja teman-teman Yang 80% akan diberikan ke pemilik hak musik Nah sekarang pikirkan Lebih baik pakai musik apa nggak Karena kita hanya dapat 20%-nya saja Bayangkan kalau sumama 100 ribu ya Kita dapat 20 ribu doang nih Yang 80 ribu untuk pemilik musiknya Wow Sangat nggak sebanding teman-teman Kalau saya pilih nggak pakai musik Nggak tahu kalau teman-teman ya Nah Anda akan menerima 20% bagi hasil untuk video yang memenuhi syarat Terletas dari apakah Anda menggunakan satu atau beberapa bagian dari musik berlisensi Di video Anda catatannya tingkat bagi hasil ini nantinya bisa berubah Ya bisa berubah-ubah meskipun Semua nih semua video teman-teman menggunakan musik yang berlisensi Dihitung jumlah video ada berapa nih video yang menggunakan musik berlisensi Nanti akan dipotong dan disini untuk potongannya bisa berubah-ubah Tergantung banyaknya video yang menggunakan musiknya tadi Terus kemudian disini di bawahnya ini Jika musik berlisensi terdeteksi di video Anda Yang dimonetisasi Anda mungkin akan diberitahu oleh MetaBusiness Suite Atau di bagian kotak masuk dukungan Jadi untuk teman-teman yang sering atau suka banget melakukan remix video Dan menggunakan musik berlisensi di video iklan in-streamnya Teman-teman harus sering-sering cek di kotak masuk dukungan ya Disitu nanti akan selalu ada notifikasi mengenai pelanggaran hak cipta musik Terus kemudian praktek terbaik nih Praktek terbaik untuk bagi hasil Disini dikatakan bahwasannya Untuk praktek terbaik bagi hasil itu Bagi hasil tidak berlaku untuk semua konten video ya Pada beberapa kasus video Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk bagi hasil Atau mungkin dimonetisasi Berikut beberapa tips untuk memastikan Bahwa teman-teman itu bisa memperoleh bagi hasil untuk video Anda yang memenuhi syarat Nah videonya yang seperti apa bang ini Bagi hasil hanya berlaku untuk konten video berdurasi panjang minimal 60 detik atau lebih Dan saat itu tidak tersedia untuk video singkat atau siaran langsung Jadi sistem bagi hasil itu hanya untuk video iklan in-stream atau video versi panjang Kalau untuk video real dan siaran langsung itu tidak ada bagi hasil Kalau terkena pelanggaran ya langsung diklaim langsung hapus kalau bisa ya Kalau untuk real sama siaran langsung Tapi kalau untuk video iklan in-stream itu bisa dilakukan untuk bagi hasil Jelas ya Jadi nanti teman-teman jangan sampai bertanya-tanya lagi seputar bagi hasil ini dan cara untuk mengatasinya Terus kemudian untuk poin yang kedua Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk bagi hasil jika menggunakan keseluruhan lagu Atau jika video Anda sebagian besar berisi musik berlisensi Jadi untuk video yang secara full menggunakan musik yang berlisensi Selama satu lagu full digunakan itu tidak ada yang namanya bagi hasil Tapi kalau hanya sepotong-sepotong ya Atau beberapa lirik lagunya saja itu bisa dilakukan bagi hasil Tapi kalau secara full keseluruhan lagu dipakai di dalam video teman-teman Di situ tidak ada yang namanya bagi hasil Terus catatan yang harus teman-teman ingat di sini Jika video Anda dimonetisasi halaman profil dan kemampuan Anda untuk memonetisasi tidak akan terpengaruh Jadi untuk teman-teman yang menerima perubahan bagi hasil Meskipun videonya itu berisi musik berlisensi Itu masih bisa dimonetisasi dan aman dan tidak akan terkena pelanggaran Oke jadi itu ya mengenai beberapa poin seputar bagi hasil hak musik Yang sering banget terjadi kepada teman-teman yang suka membuat video musik ya Oke mungkin ini cukup sekian dulu untuk informasi kali ini Dan apabila nanti masih ada pertanyaan teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini Dan apabila bersedia nanti gabung juga di komunitas telegram ya Nanti link grupnya akan saya sediakan di deskripsi Nanti dicek dan gabung segera Nanti kita bisa sharing bareng di grup telegram Oke mungkin cukup sekian dulu untuk informasi kali ini Sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati